selamat pagi semoga kita selalu diberi kesehatan hari ini kita akan coba memulai berlatih tentunya dengan panduan yang bisa dipertanggungjawabkan panduannya adalah dari buku bukan langsung dari orangnya tapi dari sebuah buku yaitu Grandmaster Iqbil Kang kita mulai dengan belajar kuda-kuda atau syogi kemarin yang sudah saya sampaikan kita belajar dulu tadi berhitung kita mulai sekarang dengan kuda-kuda saya ditemani oleh Sabom Rama dan dua saya dan tiga coba untuk memulai kuda-kuda jangan kemana-mana dulu kita kuda-kuda pertama itu kepalan jarak kepala antar kepal jaraknya satu kepal nah ini posisi yang salah jaraknya kepal antar kepal itu satu kepal satu kepal oke kemudian jarak dari kepalan dari pinggang satu jengkal oke ya satu jengkal jadi tidak merapat ke nah ini salah ya kalau merapat itu salah dimaju satu jengkal dari pinggang ya kemudian tadi sudah diketahui bahwa jaraknya satu kepal itu kegedean satu kepal nah biasakan seperti itu jumby chariot kyungri nah itu yang salah ini gerakan yang salah kyungri coba lihat lagi kyungri tahan lagi-lagi kyungri kalau ini kepalanya mengungkuk ini ada gerakan yang salah ya jadi harus sejajar mengungkuknya sejajar ya oke jengbi oke pertama naran hisyogi kibun ini posisi ada kibun kibun jumbo hisyogi ini kuda-kuda naran hisyogi kuda-kuda naran hisyogi jaraknya coba dari awal rapatkan chariot jaraknya adalah satu telapak kaki satu ulangi lagi dari pertama sejajar satu ya ya jadi jaraknya adalah satu telapak kaki ini namanya naran hisyogi oke kita lihat dari samping naran hisyogi oke nomor dua adalah kuda-kuda apsiogi atau forward stand atau walking stand cerit jaraknya maju ke depan satu telapak kaki satu langkahkan di depan kuda ke belakang 30 derajat kaki belakang 30 derajat kita lihat ini satu jaraknya satu telapak kaki ini kuda-kuda apsiogi kuda-kuda apsiogi oke demikian dari samping rapatkan rapatkan kuda-kudanya kasih jarak telapak kaki dan telapak kaki satu kepal satu kepal oke ya kuda-kuda up gubi sekarang ya kuda-kuda up gubi maju 4 setengah langkah telapak kaki satu dua tiga empat setengah 4 setengah ini namanya kuda-kuda up gubi kaki belakang 30 derajat serong ke kanan ya 30 derajat ini kuda-kuda apsiogi jika dilihat dari samping seperti ini dan ingat untuk menentukan bahwa benar sudah benar itu kuda-kuda apsiogi pada saat tegap badan pada saat melihat ke bawah pada saat melihat ke bawah ke bawah lihat pada lihat ujung tumit ujung lutut makanya yang terlihat di ujung lutut hanya jempol kaki ya oke ini lagi namanya kuda-kuda up gubi selanjutnya kuda-kuda duit gubi atau backward inflection stand atau L stand jembi seriut jembi seriut oke maju tiga langkah atau tiga telapak kaki satu dua tiga ke depan kemudian kaki belakang ke arah kanan sehingga membentuk 90 sudut 90 derajat dari ukurannya lutut depan bengkok sedikit ke depan lutut kanan belakang bengkoknya agak banyak oke kita lihat dari samping ya lutut yang depan kaki depan bengkoknya sedikit lutut yang belakang bengkoknya agak banyak ya ini L stand atau duit gubi selanjutnya adalah orun syogi orun syogi jembi seriut jembi oke siap persiapan hitung ke kanan samping kanan telapak kakinya satu telapak kaki satu tempelkan dulu lututnya tumit dengan tumit tempel ya ya satu telapak kaki maju kan oke ya sejajar tumit dengan tumit sejajar ya bentuk 90 derajat ya nah ini seperti contoh gerakan seperti ini ya ini kuda-kuda urun syogi ya kebalikannya wen syogi kekiri ya senyut rapatkan mua syogi ya hitung silahkan kekiri satu telapak kaki satu oke ya ini wen syogi kebalikan daripada urun syogi oke senyut sekarang kita kuda-kuda koa syogi ada dua yaitu ap koa syogi dan dui koa syogi kita mulai dari dui koa syogi dui koa syogi kaki kanan kebelakang atau sebaliknya kaki kiri kebelakang bisa oke lututnya dibengkok sedikit ya untuk gerakannya dengan jumuk ke sini ke depan ke sini ke depan ha dui koa syogi dui koa syogi oke ini kurangkan dui koa syogi kebalikannya up koa syogi ke depan langsung 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 ya gerakannya ke sini ya ap koa syogi ya ini ap koa syogi kembalikan darah dui koa syogi oke kuda-kuda kuda-kuda bom syogi kuda-kuda bom syogi maju 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 kaki kiri satu telapak kaki ulangi lagi satu telapak kaki maju angkat ujungnya blok tumitnya oke lututnya bengkok ya tuh lutut yang depan bengkoknya agak banyak oke sedikit yang belakang yang banyak oke ya agak naik lagi tumitnya oke ini kuda-kuda bom syogi atau tiger stand ya tiger stand ini kuda-kuda mua syogi ya cerut nah ini kuda-kuda mua syogi rapat telapak dengan telapak ya ini adalah mua syogi oke selanjutnya jucum syogi jucum syogi cerut oke buka ke samping dua telapak kaki satu ulangi lagi satu dua buka ya jucum syogi jucum syogi jucum syogi jucum syogi kuda-kuda hak dari syogi jucum syogi jucum syogi jucum syogi rapatkan mua syogi ya hak dari kaki kiri diangkat lutut kanan bekok sedikit ya lakukan gerakannya terbalik ke sebelah sana oke ini adalah hak dari syogi oke selanjutnya kiyot dari syogi kiyot dari syogi jucum syogi jucum syogi mua syogi rapatkan kakinya ya kiyot dari syogi tinggal naik kaki kiri atau kaki kanan ya tumit naik lagi ya lututnya bengkok ya oke cukup yang ke-12 terakhir ogum syogi jucum syogi ceriut rapatkan mua syogi ya tarik ke belakang ke kiri oke lututnya bengkok ya ini adalah ogum syogi kita lihat dari belakang ya latihan latihan hari ini seputar syogi kuda-kuda ya tadi ada 12 syogi kuda-kuda sudah dilakukan nanti akan saya sampaikan juga dalam bentuk gambar biar teman-teman bisa lebih paham dalam menerjemahkan atau nanti melaksanakan tutorial ini ya jadi sekali lagi sampai nanti tadi sudah dilaksanakan gerakan nanti akan disisipkan juga gambarnya dan skemanya demikian hari ini terus ikuti channel ini karena saya akan terus membuat teknik-teknik taekwondo salam tekono tangan kanan dong bro ya kanan kanan ah gitu selamat menikmati 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 selamat menikmati